Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua Anda rekan-rekan figur di seluruh Indonesia Ini adalah perdana kita berjumpa dalam Neuroscience Education Talk Nanti ingat ya namanya net figur Dan rekan-rekan Neuroscience Education Talk akan berisi semua informasi yang dibutuhkan Terutama oleh para orang tua di rumah terutama ya Bagaimana menemani anak-anaknya belajar Gara-gara pandemi orang tua semua katanya nambah jobnya Jadi guru Tapi gak apa-apa Memang sepanjang masa kita itu adalah pembelajar Otak ini akan selalu siap buat belajar Dan figur dengan ketangguhan yang dibawa Dari namanya akan terus berupaya dengan segala cara membagikan informasi Untuk menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang lebih baik Dan membuat Indonesia tangguh Menghadapi perubahan zaman Di edisinya yang pertama ini saya bersama dengan Bunda Gaby Dan Bunda Gaby dia adalah kepala sekolah SD Di sekolah dasar hobi-hobi Di mana Di mana nanti dengar langsung dari Bunda Gaby ya Selain menjadi kepala sekolah Bunda Gaby juga kita ketimbaren Kita ketimbaren untuk menyusun berbagai materi dan modul Bagi iklat pelatihan Dan program-program untuk pengembangan guru Bersama dengan program GTK Apa itu GTK? Guru dan teragak pendidikan Di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Nah rekan-rekan kenalan dulu Ini Bunda Gaby Halo rekan-rekan Nafi Igor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Anne Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Kita dapat beri silatuh rahmi Dalam forum yang berbeda ya Bu ya Tapi semoga kita juga bisa Tetap memberikan kebermanfaatan Dimanapun ruang dan waktunya Ya benar sekali tadi yang diberikan informasi oleh Bunda Anne Saya diberikan amanah Kali ini sebagai kepala sekolah Dari salah satu sekolah swasta di wilayah Bekasi Yaitu SD Hobi-Hobi Dan juga senang sekali bisa bekerja sama dengan Bunda Anne Juga dalam satu tim di GTK Kemendikbud Lalu Juwana kira-kira kita mau diskusi gimana nih? Dalam NET NET Kita pasti akan membahas Gimana sih anak-anak ini Bisa belajar Belajar Namanya anak-anak yang hidupnya mereka adalah bermain dan belajar Karena kalau gak belajar Terus gimana tahu segala-galanya Susah ya Nah di topik belajar Bunda Kepi curco Curhat nih Sebenarnya Ada persoalan di SD yang unik Kita dengerin Ya sebenarnya curhatannya itu di luar diskusi ya Tapi kok kayaknya teru kalau ini diangkat Dan bisa berbagi dengan rekat-rekat netfigur semuanya Mungkin bisa jadi apa yang akan saya sampaikan Menjadi kendala yang sama Mama atau parents yang ada di luar sana Yang memiliki anak di usia sekolah dasar Dan atau baru masuk SD Tantangannya adalah Ketika di jenjang sekolah dasar Dimana pendidikannya sudah mulai formal Ada kebutuhan-kebutuhan yang beda dengan jenjang sebelumnya Yang cukup menjadi masalah adalah Kemampuan membaca, menulis Ketika sedang sekolah pandemi yang kita alami Satu tahun ke belakang Memang siswa belajarnya di rumah Sebenarnya itu bukan menjadi sebuah kendala utama Tetapi ketika sekarang kita mulai hybrid Anak sudah mulai datang ke sekolah Lalu tidak ada bantuan dalam tanda kutip Untuk orang tua itu menjadi Ketauan Kamu ketau Ya Bu Anda menjadi kecemasan sendiri Jadi banyak orang tua yang bertanya Lalu nanti gimana ketika mengerjakan soal Soal kita di sekolah Kurang lebih gitu Membaca Ternyata pekerjaan yang seharusnya adalah hal alamiah Tapi sekarang menjadi diskusi berkepanjang Kapan sih boleh belajar membaca Itu ya Yang ditanyakan banyak orang tua Dan tentu saja rekan-rekan figur Anda juga punya pertanyaan yang sama Kapan sih anak boleh belajar baca Boleh gak? Kalau saya jawab Dari bayi Semua mau ya Memang bisa dari bayi Itu yang menarik Emang bisa Nah Disinilah neuroscience akan membantu Anda semua Yang memiliki anak-anak di usia ini Ini tahap pertama kita berbicara Jadi Buat Semua kita ya Bagaimana Anak itu Pada saat pertama dia melihat sebuah benda Ini saya memiliki sebuah benda nih ya Sampel buku Kalau anak itu diberitahu bahwa Ini ada benda Walaupun dia masih baik Tapi kalau buku ini sering dia lihat Maka dia akan mulai kenal Dan pada waktu dia kenal Itu berarti memori di otaknya Sudah akan mulai bekerja Pada istilahnya kita tuh Kognitif yang paling dasar Nah Ada proses memori Buku Bendanya dia tahu Dia kenali Ini mama sering bawa Dan bayi ini Diceritain sebelum tidur Dikasih lihat gambar nih Apa mamanya Buku Dia akan mulai kenal Di buku Kemudian akan muncul Bisa saja apa Gambar Apa aja gambar bisa muncul di buku Ada gambar Ini di bakal kita ada gambar ya Dan gambar ini ada gambar garis Ada gambar seperti bintang Ada warna Berta hati anak Padahal dia belum lancar bicara Tapi bukannya banyak ya Anak kecil-kecil yang belum bisa ngomong Kalau ditanya Biru mana biru Udah bisa menikir Merah mana merah Betujuk merah Artinya identifikasi di otak mereka Sudah melihat bekerja Nah Persoalan berikutnya adalah Mereka harus tahu secara konsisten Nama dan label Dari objek Dua dimensi Tambah Tiga dimensi Yang berarti sekitarnya Kalau mereka kenal labelnya Kalau mereka kenal labelnya Maka saat itu dia sudah siap untuk mengenal label alfabet Kalau anak bisa sudah membedakan botol sama gelas Dia sudah bisa ngebedain alfabet Gambar A Atau B Gambar Jadi Jangan panik dengan membaca itu adalah alfabet panjang Bahwa setiap alfabet adalah Gambar Simbol atau gambar Yes Sederhana mestinya Tapi kita bikin jadi repot Karena yang kita perlihatkan pada anak Bukan simbol gambar Kalimat panjang Ya Itu membuat sulit anak-anak Kalau dia melihat urutan label Yang banyak sekali Kalau dia gak tahu Mau diapain Dia dikasih kok Lihat gambar Ada gambar bebek Ada gambar ayam Ada gambar pohon Ada gambar mobil Romain Itu mau diapain Disusun-susun Jadi apa Di gambar kotak kali ya Bisa Iya Lalu apa sesudah itu Maka yang penting buat anak itu purpose Tujuan Iya Lalu tujuannya Kita berikan secara bertahap Dia tahu Nah tapi dia siap Terbaca Apa yang kurang Apa yang dibutuhkan baca yang menarik Aktifitasnya Mesti ada bunyinya Oke Kan kalau gak baca ada bunyinya Mana kita tahu udah baca Iya kan Nah Untuk membunyikan Maka seperti kita memperkenalkan sebuah gambar Misal Kita perkenalkan ke anak-anak kita Yang pasti ada bunyi binatang dulu deh Gambar siurung Oh tuji Iya Buda Ada gambarnya Lalu kita kenalin ada namanya Habis itu kita kenalin ada bunyinya Tiga komponen ini Banyak Untuk juga Yang sudah mulai memperkenalkan Konten Ya Yang bicara pada konten Fonik Jadi anda semua Saya sangat menganjurkan Untuk mulai mencari Kata Fonik Ya F-O-N-I-K Lambangnya Nah F-O-N-I-K Nama lambang Alfabetnya Bunyinya B-A-N-I-K 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 Sapi Diasa B-A-N-I-K Nah gimana dengan Alfabet Alfabet itu ada bunyinya Misal untuk B B menjadi B C menjadi Mata A Itu bunyinya Ayo dicepetin Bunyinya Jadi begitu ada huruf Simbol itu namanya apa? Namanya B Simbol berikutnya namanya apa? A Simbol berikut namanya apa? C Simbol terakhir, balik lagi A, bunyinya gimana? A, bunyinya Jadi jangan minta anak membaca Tapi minta anak Membunyikan Dalam peer education talk Anda akan mendapatkan tips-tips seperti ini Jadi di tayangan perdana kali ini Kami baru memberikan teaser dulu Dan kita akan jumpa lagi Dalam banyak kegiatan Jangan lupa Anda tidak perlu pusing Anak siap untuk belajar Otak anak diberikan oleh Allah Untuk siap menerima Berbagai pembelajaran Hingga Gimana kita mendampingi Supaya pembelajarannya Bergulir Dan berkembang Ini bisa dipakai oleh anak-anak Ini bisa dipakai oleh anak-anak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya